Kita banyak mendapatkan kasus di mana mereka yang terbiasa olahraga, merasa sudah sehat, tetap merokok. Hal ini membuat risiko penyakit jantung koronernya juga cukup tinggi. Terima kasih telah menonton! Hal ini adalah alat ekokadografi atau apa yang menyebutnya adalah USG jantung. Jadi alat ini merupakan alat USG yang dikhususkan untuk jantung. Jadi tujuannya memang memfokuskan pada organ jantung. Dasarnya adalah USG atau gelombang suara ultra dan biasanya alat ini tidak menimbulkan efek samping dan tidak memerlukan persiapan khusus untuk dilakukan. Dan alat ini bertujuan untuk melihat bentuk jantung secara umum yaitu meliputi dimensi jantung, ukuran jantung, kemudian rongga-rongga jantung, dan kemudian struktur-struktur yang lain seperti katuk jantung, dan kemudian sebagian dari pembuluh darah besar. Bahkan alat ini pun bisa melihat sebagian dari paru kita, kemudian juga bisa melihat selaput jantung, dan bisa pula melihat selaput paru. Jadi dok, kalau ini USG jantung ini bisa mendeteksi kelainan apa saja nih dok? Baik, jadi yang tadi kita sudah berdikusi mengenai penyakit jantung koroner, jadi alat USG jantung ini atau ekopadografi ini merupakan alat screening pertama untuk mendeteksi apakah ada kecurigaan penyakit jantung koroner. Yang dilihat adalah bukan penyakit jantungnya koroner secara langsung atau pembuluh darahnya secara langsung, tetapi yang dilihat adalah gerakan dari otot jantung untuk melihat apakah ada kerusakan dari otot jantung yang berhubungan dengan penyempitan dari pembuluh darah koroner tersebut. Hal yang lain yang bisa dideteksi adalah melihat katup jantung, kemudian juga untuk melihat apakah ada penyakit jantung bawaan yang terkait dengan gangguan dari sekat jantung biasanya, yang cukup umum ditemui, itu bisa dideteksi dari alat ekopadografi ini. Oke, boleh dijelaskan nggak dok, ini sebenarnya apa sih dokter? Kita ketuker nih antara USG bayi sama jantung nih dok. Baik, jadi memang ini alat ini mempunyai modalitas atau fitur 4D atau 3D. 3D Echo, jadi dimana gambarnya salah satu contoh bahwa alat ini bisa melihat jantung secara tiga dimensi. Kelebihannya dengan melakukan pemeriksaan secara tiga dimensi ini, kita bisa melakukan pengukuran dimensi dari jantung dan juga fungsi jantung secara lebih akurat. Dan kita bisa melakukan manuver atau manipulasi dari gambar-gambar dari USG jantung ini untuk kita bisa menentukan bagian-bagian segment jantung mana yang akan kita lihat dan mana yang akan kita deteksi lebih lanjut. Gambaran jantung kita lagi berdetak ya dok ya? Betul. Lagi berdetak ini. Nah ini normal atau nggak nih dok? Pada kondisi ini normal. Ini kondisi jantung yang normal? Nah dok, kalau selama ini kan awam taunya pemeriksaan jantung itu treadmill dok, terus EKG. Nah, kalau sudah melakukan USG jantung ini masih perlu melakukan yang tadi nggak dok? Yang treadmill, yang EKG tadi? Ya, jadi ada beberapa modalitas secara pemeriksaan screening penyakit jantung, ada banyak. Salah satunya yang paling umum adalah treadmill, kemudian salah satunya kemudian ekokardografi. Dua hal tersebut adalah, dua pemeriksaan tersebut mendeteksi hal yang berbeda. Oke. Jadi, treadmill atau uji latih jantung dengan beban bertujuan untuk melihat kemampuan fisik dari si pasien atau orang tersebut. Kemudian pada saat jantung dipacu, pada saat lari atau jalan cepat, dengan melihat apakah ada tanda-tanda penyakit jantung dari iramanya saja. Banyak hal yang bisa didapatkan dari situ, informasi yang didapatkan dari situ, bisa banyak didapatkan. Tetapi ini agak berbeda dengan ekokardografi atau USG jantung ini. Kalau ekokardografi atau USG jantung ini, memang tidak secara langsung bisa mendeteksi kemampuan fisik orang. Tetapi memang sebagian besar ekokardografi ini dilakukan pada kondisi pasien sedang beristirahat. Jadi itu dua hal yang berbeda, sama-sama melihat fungsi jantung, tetapi dari sisi yang berbeda. Lebih banyak yang kita lakukan adalah mengkombinasikan dari dua pemeriksaan hal tersebut biasanya. Jadi tetap tidak bisa hanya ini saja, biasanya kombinasi dari beberapa pemeriksaannya. Nah dok, kalau untuk ekokardografi ini boleh dilakukan pasien dari usia berapa dok? Ya, bisa dilakukan dari usia berapa saja. Dari bayi pun tidak bisa, jadi memang ada perpatoh alat deteksi alatnya yang khusus. Yang ada juga untuk bayi juga ada, untuk anak-anak juga ada, dan untuk dewasa juga ada. Jadi alatnya tidak ada efek samping, karena sifatnya ada ultrason atau pelumbang suara ultra. Jadi bisa dilakukan berkali-kali tanpa kita khawatir ada terjadi efek samping. Dan juga tidak perlu pemeriksaan apa, persiapan khusus ya dok? Tidak perlu puasa atau apa gitu dok untuk melakukan USG jantung? Tidak ada, tidak ada persiapan khusus. Tidak ada persiapan khusus. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit ini, terutama pada orang-orang berusia muda yang merasa dirinya sehat gitu dok? Baik. Saya rasa yang penting dipahami adalah bahwa penyakit jantung koroner, tadi sudah diulang-ulang bahwa bukan hanya dominasi pada mereka yang berusia sudah lanjut atau tua. Jadi mereka yang usia muda pun tidak terhindar dari penyakit jantung koroner. Yang penting adalah mengenali faktor risiko, dan kemudian secara konsisten melakukan gaya hidup sehat. Makanan yang sehat, kemudian terutama adalah juga olahraga yang rutin dan terukur. Dan kemudian yang penting lagi adalah tidak merokok atau berhenti merokok. Dan kita banyak mendapatkan kasus di mana mereka yang terbiasa olahraga, merasa sudah sehat, tetap merokok. Hal ini membuat risiko penyakit jantung koronernya juga cukup tinggi. Kemudian hal yang lain adalah mengenali faktor risiko, misalnya seperti obesitas, tentunya hari ini dengan mengontrol berat badan, dan tentunya hal-hal lain seperti hipertensi atau mengkurta kanan darah, dan juga mengenali apakah terdapat gangguan kolesterol atau tidak di dalam tubuh kita. Dan tentunya apabila ada keluhan yang tidak biasa, segeralah untuk check up atau berubat ke dokter. Nah, sahabat kompas.com, itu dia perbincangan kita dengan dokter Aryo yang sangat mendalam. Terima kasih banyak dok, sudah bergabung di program sehatiokompas.com. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Saya Lucia Kusana pamit, jangan lupa terus saksikan program Sehat Yu, obrolan informatif seputar gaya hidup sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di youtube channel kompas.com, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.